Yang terhormat dosen Amki Ketapang, berikut saya akan membuatkan tutorial cara membuat tugas untuk mahasiswa dalam bentuk uploadan. Saya contohkan bimata kuliah saya, sistem basis data 4 regular. Pada pertemuan ketiga, saya akan membuat tugas, yaitu kita bisa tambahkan sebuah aktivitas. Di sini banyak sekali pilihannya, pilihan yang kita pilih adalah assignment atau tugas. Kita tambah, kemudian kita buat, misalnya di sini saya membuat tugas pertama, basis data, kemudian ini kita bisa mendeskripsikan. Kemudian, langsung kita upload tugas yang sudah kita, saya di sini contoh, saya sudah menjadikan soal. Tugas satu, e-commerce, name, nama, menurut Anda bagaimana perkembangan di e-commerce di Indonesia. Saya contohkan ini, saya upload soal saya, seperti ini. Tugas satu ini, saya pilih file ini. Setelah itu, ini, availability ini adalah, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa mahasiswa bisa mengupload tugasnya. Di sini, saya mulai dari tanggal 19, dan berakhir sampai tanggal 20. Jadi, setelah lewat tanggal 20, mahasiswa tidak dapat lagi mengirimkan tugas, dan otomatis tidak dapat nilai. Pilihan lain, ini juga banyak. Langsung, jika ingin konfigurasi lain, silahkan dipilih. Saya langsung simpan, dan kembali ke kursus. Dengan begini, maka mahasiswa, dan kita sebagai dosen, ketika ada mahasiswa yang sudah mengikut tugas, akan terikut di sini. Dan kita juga bisa melakukan penilaian kepada mahasiswa yang telah mengikuti kelas ini. Sekian untuk mengupload tugas dosen.